Kalau justru untuk membenarkan satu putusan yang salah secara hukum, itu kita banding. Kalau kita tidak banding, secara hukum putusan ini ingkrah. Dan ingkrah berarti harus dilaksanakan. Jadi kalau kita tidak setuju dengan satu putusan, salah ini putusan. Ya upaya hukum yang ada apa? Banding dari banding nanti kasasi. Kalau tidak dilaksanakan, justru berbahaya. Dalam waktu yang sudah ditentukan, ada waktu untuk banding setelah sehari tidak putusan. Jika tidak ada, maka perkaranya berkekuatan hukum tetap dan menjadi benar. Jadi orang yang tidak sepakat dengan putusan ini tidak bisa lain kecuali mengajakkan perlawanan. Perlawanannya tidak kepada patasan daripada negeri. Karena bukan begitu polanya secara hukum. Apa yang disampaikan Mas Hensat tadi dalam konteks pemikiran non-hukum, wajar. Kenapa jadi tidak kemudian mengambil langkah yang lain saja. Justru banding dalam kacamata hukum adalah upaya untuk menolak kesalahan yang dilakukan oleh tingkat pertama. Ada tingkat kedua. Kemudian kalau tidak juga sesuai, ada tingkat ketiga yang namanya kasasi di Mahkamah Agung. Tapi itu menyandra nggak kira-kira? Kira-kira menyandra tahapan nggak itu? Oh nggak. Selama proses perlawanan ini berlangsung, penundaan tetap, pelaksanaan pemilu tetap bisa didalankan. Terima kasih telah menonton!